Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Lombok Nusa Tenggara Barat untuk memastikan proses pencarian dana rehabilitasi bagi korban gempa. Dan setelah mendapat di Bandara Internasional Lombok, Presiden beserta sejumlah Menteri Kabinet Kerja mengelar rapat terbatas bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat dan juga jajarannya. Presiden juga mendengarkan paparan Menteri PUPR tentang proses rehabilitasi rumah bagi korban gempa. Presiden mengakui proses pencarian dana rehabilitasi sempat lambat disebabkan kendala birokrasi yang khawatir penggunaan dana tidak akuntabel. Presiden menegaskan saat ini proses pencarian sudah berjalan dan kedatangannya untuk memastikan tidak ada lagi hambatan dalam proses pencarian dana. Menurut Presiden, sudah ada 5.000 korban gempa yang mencairkan dana bantuan dengan total Rp 960 miliar. Jumlah penerima bantuan tersebut nantinya akan terus bertambah dan hingga Oktober pemirsa jumlah kepala keluarga yang kehilangan rumah akibat gempa sebanyak Rp 204.000 dengan rincian Rp 83.000 rusak berat, Rp 44.000 rusak sedang dan Rp 76.000 rusak ringan. Presiden, sudah ada Rp 960 miliar yang sudah.